Kodam 3 Siliwangi menggelar simulasi kesiapsiagaan penanganan korban bencana alam. Kegiatan simulasi berlangsung di padalarang Kabupaten Bandung Barat selasa pagi. Puluhan warga panik saat peristiwa bencana alam gunung meletus terjadi. Sejumlah korban berjatuhan dan mengalami luka akibat tertimpa reruntuhan bangunan rumah. Para korban bencana lainnya dievakuasi menggunakan tandu kemudian ditarik dari atas tebing dengan ketinggian 200 meter. Armada bantuan lengkap dari berbagai kesatuan anggota TNI Kodam pun dikerahkan, termasuk logistik pembekalan, mobil ambulans, alat komunikasi hingga kendaraan bedah untuk menangani korban luka. Selain armada, angkutan yang disiapkan dalam simulasi ditampilkan pula kesiapsiagaan prajurit TNI menyiapkan tenda penampungan sementara untuk pengungsi, dapur umum, serta posko kesehatan yang dilengkapi dengan tim medis. Kegiatan tersebut merupakan simulasi penanganan bencana yang berlangsung di lapangan tembak Pusat Pendidikan Kavaleri Pusdikaf pada rang Kabupaten Bandung Barat. Selain prajurit TNI Kodam 3 Silewangi, turut terlibat Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Barat, pelajar juga relawan. Simulasi juga menyikapi dampak dari erupsi Gunung Tangkuban Parahu yang membuat semua pihak waspada, termasuk jajaran Kodam 3 Silewangi. Anggota TNI dituntut kesiapsiagaannya dalam penanganan bencana alam, termasuk membantu para korban.